Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Wahai Channel Pada video pembelajaran ini akan menyajikan rangkuman materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1 Rangkuman materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1 meliputi Bab 1 meyakini kita pindah Allah mencintai Al-Quran Bab 2 menghindari minuman keras judi dan pertengkaran Bab 3 mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan Bab 4 lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah Bab 5 jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Bab 6 pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah dan Bab 7 rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia Bab 1 meyakini kitab-kitab Allah mencintai Al-Quran Iman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib jika ditinjau dari segi masa turunnya kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ada empat kitab yaitu Taurat Zabur Injil dan Al-Quran kitab Taurat diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Zabur diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Yahudi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam hanya untuk kaum Nasrani kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk seluruh umat manusia di dunia kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya keutamaan Al-Quran yaitu isi kondungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan isinya sesuai dengan perkembangan zaman susunan bahasanya yang sangat indah membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah memuliakan akal pikiran manusia menjadi penawar penyakit membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya sebagai mujizat Nabi Muhammad s.a.w. yang paling besar tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan orang yang beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat 2. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk homer meminum homer adalah haram dan termasuk perbuatan keji perjudian adalah suatu tindak bidana yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adun nasib sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan perbuatan judi tersebut diharamkan dan hasil yang diperoleh tersebut dikatakan haram karena cara yang diperoleh tersebut tidak benar Pertengkaran dalam Islam sangat dipenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena pertengkaran hanya memutuskan tali siaturahmi antarumat dan dapat menimbulkan gerbat jiwa Bacaan kolkola adalah bacaan lafad dalam Al-Quran yang memantul atau membalik Huruf kolkola ada lima yaitu Kolkola ada dua macam yaitu kolkola sukro dan kubro Suatu lafad dipaca kolkola sukro apabila di dalamnya terdapat huruf kolkola yang berhargat sukun Suatu lafad dipaca kolkola kubro Apabila di dalamnya terdapat huruf kolkola yang berhargat hidup tetapi diwakufkan atau berhenti sehingga huruf kolkola tersebut dipaca sukun Bab tiga mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan Ketujuran harus diutamakan dalam setiap bergaulan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya meletakkan segala urusan pada tempatnya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi Ketujuran itu akan membawa kepada kebaikan sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada Bab empat lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah Sholat sunnah adalah sholat yang diancurkan untuk mengerjakannya Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah dia tidak berdosa Sholat-sholat sunnah yang diancurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah Sholat Idul Fitri Sholat Idul Adha atau Hari Raya Haji atau Kurban Sholat Khusufu Syamsi atau Gerhana Matahiri Sholat Khusufu Al-Qamari atau Gerhana Bulan dan Sholat Istisqa atau Memohon Hujan Sholat Sunnah Munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri Ada pun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib sholat tahayyatul masjid dan sholat istighara Sebagai sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid Ada pun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat fitir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih Hikmah sholat sunnah antara lain teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup serta akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah SWT Menambah kesemburnaan sholat fardu Menghapuskan dosa Meningkatkan derajat keridaan Allah SWT serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah SWT Sebagai unggapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari Mendantakan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah Hidup terasa nyaman dan tentram Bab 5 Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah SWT Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud Sujud syukur ialah Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya Sujud sahwi adalah Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat Sujudnya dua kali dan dilakukan setelah membaca tasyahut air sebelum salam Sujud tilawah adalah Sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran Ketika sholat maupun di luar sholat Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya Hukum melaksanakannya adalah sunnah Bab 6 Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah Daulah Umayyah mengalami dua periode Yaitu periode di Damascus dan di Dukordoba Daulah Umayyah di Damascus berdiri selama 90 tahun Antara tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sofyan bin Hab bin Umayyah Daulah Umayyah menjadikan Damascus sebagai pusat pemerintahannya Saat ini Damascus menjadi ibu kota Suriah Kekuasaan Bani Umayyah di Damascus berakhir pada tahun 750 Masehi Dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abasyah Masa keemasan Bani Umayyah di Damascus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Ayis Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol berdiri selama 275 tahun Dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi Cordoba menjadi pusat pemerintahannya Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang kedelapan Yaitu Abdurrahman Al-Nasir dan Amir yang kesembilan yakni Hakam Al-Muntasir Pada masa pemerintahan Bani Umayyah Ilmu pengetahuan menalami kemajuan yang sangat berarti Ada pun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut Ilmu Kimia Kedokteran Sejarah Dan Bahasa dan Sastra Bab ketujuh Rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia Rendah hati disebut juga dengan tawaduk Pengertian tawaduk adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain Orang yang tawaduk berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya Semata-mata merupakan karunia dari Allah SWT Orang yang meredah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan Hebat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tenteram Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta Itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan seitan Hukum bacaan mat dibagi menjadi dua Yaitu mat topi atau mat asli Dan mat fari atau mat turunan Yang termasuk mat fari diantaranya adalah Mat wajib mutasil Mat caiz munfasil Mat arit lisukun Dan mat iwat Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video yang lain Tetap di Wahid Channel Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih